Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di kawasan pancoran barat Jakarta Selatan. RK sempat membeberkan sejumlah program pada warga yang ditemui salah satunya konsep dokter keliling. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai belusukan di kawasan pancoran pada Kamis siang kemarin. RK menyebut program dokter keliling ini akan dibayai dengan anggaran Pemprov untuk menjangka warga yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan. RK juga menjelaskan program kesehatan ini nantinya dapat berbentuk dokter keliling yang melakukan pengobatan di balai RW. Ya ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Cawagup Jakarta Kunwardana pasangan Dharma Pongrek Kun, pasangan independen Pilgup 2024 menjanjikan setiap rumah mendapatkan koneksi internet gratis minimal 100 MB per second atau Mbps. Untuk pengadaannya, kata Kun, Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan operator untuk jaringan internet rumah ke rumah. Hal ini diungkapkan Kun dalam dialog bersama forum Purnatugas Pemprov Jakarta. Kita inginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 MBps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Tentunya tadi bekerja sama dengan swasta. Dan kalau semua sudah terkoneksi dengan internet, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya. Mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Sementara calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno, Jumat pagi mendatangi warga Kampung Pandawa, Tegal, Alur, Jakarta Barat. Rano bertemu dengan warga dan tokoh masyarakat lingkungan. Kepada Rano, warga mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di lingkungannya. Kemacetan ini disebabkan sempitnya jalan karena tak jauh dari lingkungannya terhadap pintu tol sehingga arus lalu lintas padat. Mereka meminta agar jalan diperluas.